Hai assalamualaikum teman-teman apa-apa semuanya semoga selalu kali ini saya akan memasak koseng tempe Oke teman-teman kita siapkan bahan banyak oke di sini saya menggunakan satu plastik tempe kira-kira ukuran 15 cm untuk pemotongannya ini selera ya teman-teman ini sini saya bagi batu memanjang kemudian saya potong tipis-tipis bisa juga ini bisa di belah lagi menjadi dua juga lebih kecil-kecil ini semua selesai Oke setelah selesai kita sisihkan dulu kita siapkan bumbu-bumbunya sini saya pakai empat siung bawang merah saya potong tipis-tipis kemudian tiga siung bawang putih sama kita potong tipis-tipis dulu kemudian untuk cabe saya pakai sabi hijau dan sabi merah untuk pewarna aja ya berkomplik ya ini semerah kalau senang pedas boleh lebih banyak lagi kemudian ini ada langku was saya pakai satu ruas saya potong besar-besar kemudian ada daun salam dua lembar setelah itu saya sekalian iris tipis-tipis gula merah rangka pertama kita tumis terlebih dahulu bawang putih dan bawang merah sampai layu kemudian baru bumbu yang lainnya dicapai kemudian kita tumis lagi sampai semua bumbu merayu kemudian kita masukkan gula merah daun salam dan kita tambahkan satu sendok teh garam lalu aduk-aduk hingga merata kemudian disini saya tambahkan air sekitar 200 ml agar semua bumbu merata lalu baru saya pasukan irisan tempe dan kita aduk-aduk sehingga setelah itu kita tutup sebentar agar matang kemudian setelah sekitar 2-3 menit kita buka dan kita aduk-aduk lagi disini saya tambahkan kecap manis sekitar 2 selok makan dan ini bisa harus selera teman-teman ya untuk terakhir saya tambahkan kadu buku ayam untuk teman-teman yang suka ditambah dengan penyedak rasa silahkan kita icipi untuk rasanya kalau sudah kepas kita masak lagi sampai airnya agak mengering sudah matang terima kasih selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati